Mr. Beast sama Binance sendiri Iya Gue mau beli, abu udah habis Gue ini Gue tuh ya Simple aja gue Kalau mau beli proyek itu Gue lihat kalau di belakangnya Binance Terus ada influencer Udah gue beli pasti biasanya gitu Let's go Halo malam teman-teman semua Kita ketemu lagi di channel Investor Crypto Barang saya Alvin Ditemani oleh Saya Hans, admin telegram Investor Crypto Dan saya ada di Admin juga Admin komunitas Investor Crypto Kita tidak buka kelola dana Tidak buka grup premium Dan kita tidak buka paket investasi Semua itu adalah penipuan Teman-teman Saya gak akan bosen-bosen bilang itu ya Oke, gimana nih Bin? Hari ini kita mau bahas apa nih? Ini ada bro Hans nih Mau bahas apa Hans? Ya, kita akan bahas Proyek baru nih Di Binance Smart Chain Namanya Refinable Ntar gue setting ini ya Screennya lu biar bisa ini Oke, udah Oke, sip Gue share screen aja ya Langsung aja Proyeknya Menurut lu bagus gitu Udah keliatan bang Udah, udah Udah, udah Oke Nah ini namanya nih Refinable.com nih Oke Nah ini proyek Ini gue lagi Emang lagi research-research juga Jadi ini proyek baru Dan koinnya tuh belum rilis bang Dia rilis nanti tanggal 23 April nih Di Package Swap Itu Itu dibilangnya di Polkastarter Polkastarter itu Polkastarter itu nanti Ini IDO-nya Jadi dia ada IDO dulu Abis itu Berbarangan Nanti tanggal 23-nya juga Barangan Package Swap Bakal rilis juga Jadi Kalau gue mau beli Tinggal siapin BNB aja gitu ya Iya, benar Benar Jadi apa tuh Refinable.com ini Itu tuh adalah Sebuah MFT Marketplace Yang berjalan di Binance Smart Chain Nah ini Kenapa sih perlu ada gitu MFT Marketplace Soalnya Kan kita kan Kalau MFT Marketplace Biasanya di Ethereum Misalkan ada OpenSea Atau Refinable.com Mereka tuh Kayak fee-nya tuh Karena di ETH Itu mahal fee-nya Jadi orang beli MFT juga Mikir-mikir gitu Jadi ini ada proyek Baru nih Yang ada inisiatif Dia bakal bikin MFT Marketplace Dia sendiri Di Binance Smart Chain Oke Kita bisa langsung aja nih Download ininya nih Ada deck Ada word paper Cuman kayaknya kita Deck aja ya Biar lebih Ini Soalnya deck ini lebih Lebih gampang gitu Buat pengertinya Daripada word paper Ini Refinable The Definitive MFT Hop On Binance Smart Chain Nah Di sini dia jelasin nih Kenapa sih MFT gitu Jadi kan kita tahu sendiri MFT tuh Lakin hype ya Dari awal Dari 2020 Sampai awal 2021 Lakin banyak orang yang ngerti MFT Gitu Nah ini Atal belakangnya Nah ini problemnya nih Problem yang mereka Mau solve Pertama tuh Gas fee Kan emang di Ethereum itu kan Gas fee nya tuh mahal Nah dia mulai Develop di Binance Smart Chain Terus Problemnya tuh Limited support For commercial and licensed content Terus Centralist Marketplace Nah ini dia mau buat Decentralist Marketplace nanti Sama High commission fee Gitu Nah Visi mereka sih apa sih Visi mereka tuh Ya mereka mau buat platform Untuk setiap user tuh Bisa Bikin MFT MFT mereka sendiri Dan mereka bisa Jual belikan lah Di marketplace tersebut Nah ini Kerennya tuh disini Bang Invest Kalau bedanya sama si Fancat gitu Apa Hans? Fancat itu juga sebenernya sih Mereka mau bikin ini sih Mau bikin MFT Marketplace Cuman Ya mungkin Proyeknya sama Cuman timnya aja Yang beda kali Mereka juga Mereka juga lagi develop Yang Fancat itu Cuman kan Ya masih Tampak banget juga Gimana sih sebenernya ya Di Binance Smart Chain itu Yang apa Yang mau bikin Marketplace Ya bener Kalau ini Si OpenSea mah Ethereum ya? Enggak bukan? Dia Ethereum Iya Networking Ethereum Dan itu Kalau misalnya Gue pernah tuh di OpenSea Bikin Akun buat ini Bikin MFT nya aja Itu perlu bayar Itu gue Gue bayar 60 USD Buat ini doang Bikin akun Buat Buat ini Buat bikin MFT Gila Ya emang segitu Kak Si Apa Free nya si ETH itu Iya makanya Mual banget Sampai Waduh Gue kembali kan Belajar-belajar gitu Ah mencet-mencet aja nih Tau-tau Kurang aja Buat temen-temen Yang gak tau NFT Silahkan cek di video-video kita Adalah ya Penjelasan NFT nya ya Silahkan di cek Di channel ini Oke lanjut Hans Ya Nah ini nih Gue Kan lagi research-research Proyek bagusnya tuh Karena apa Invest nya Di backing nya sama orang Bagus nih Mr. Beast Sama Binance sendiri Iya Gue mau beli Udah abis Buat tuh ya Simple aja Gue Kalo mau beli Proyek itu Gue liat Kalo di belakangnya Binance Terus ada Influencer Udah gue beli Pasti biasanya gitu Gitu Paling tidak Paling tidak Kan proyeknya legit lah Gitu Paling tidak Iya Bener-bener Itu udah abis Udah di coin semuanya Pengen bagus banget Bu gue sih Ini Ketasi di pom-pom Mungkin bisa pom-pom Miss Rubis Makin gila lagi Nah ini ya Tadi ya Dia mau Apa Mau Solve Dengan Bikin Decentralized NFT marketplace Nah ini fitur-fiturnya Nanti nih Dia nanti bisa bikin NFT Terus kita nanti bisa Discover Bisa browsing-browsing NFT yang mau kita cari Terus ini Distribusi NFT Sama Leverage Ini gue masih gak tau Artinya apa Mungkin ini sih Landing NFT Kalau terlalu rendingan nih Jadi NFT-nya nanti kita bisa Sewakan Gitu Atau mungkin Fractional ownership Jadi satu NFT Kalau misalnya harganya mahal Misalkan kan Crypto pangan itu bisa Piliaran tuh Kita bisa Ini Ini milikin Fractionalnya Jadi mungkin Satu persennya Atau berapa persennya Dari crypto pangan tersebut Gitu Oh Bagus itu Baru Ini Empowering creation Ya License IP Custom royalty Flexible royalty NFT bundle Ya ini Fitur-fitur yang mereka Mau Buat lah Disini Terus Apalagi yang menarik Ntar Jadi mungkin nanti Bisa baca sendiri Soalnya ini Lumayan banyak Gue cuman Mau Highlight yang penting-pentingnya Jadi nanti Find token Nanti mereka bakal rilis ini Find token namanya Nah find token ini Apa sih gunanya Gitu Jadi pertama Itu ya Buat transaksi Jadi nanti di marketplace ini Nanti find token ini Digunakan buat Settle and fund transaction Kedua tuh Platform Fox Ini gue masih kurang Ngerti sih Platform Terus sama community governance Jadi ini mungkin Kalau misalkan ada Vote-vote gitu Kita bisa Vote Misalkan punya find token Biasanya gini Han Kalau si Perksnya tuh Ya semacam Apa Benefit Benefit Yang di Apa Yang diberikan kepada Si Find token holder Biasanya gitu Jadi dia Selain buat governance Dan Settle and fund transaction Biasanya suka ngasih-ngasih Apalah misalkan Bisa staking Apa Dapet NFT Apa Gitu-gitulah Biasanya Oh ini nih Ada penjelasannya nih Find token Platform Fox Stack find Oh ya bener Stack find token Will allow user Fox The marketplace Discount service fee For utility listing Gitu-gitu Chris Rarity Aduh Ini gue selewat aja Udah-udah lah Ini lah Kayaknya Nah Gimana nih Cara On find nanti Nah ini Pertama itu Community mining Jadi ini katanya tuh Nanti kalau misalkan Ada user yang Paling aktif Di Refinable Bakal di drop Sama dia Sama platform Incentive Nah ini diagramnya Kalau ngerti Gue sih gak ngerti Lihat-lihat Ini Terus Nah ini nih Ada kompolesin nih Antara Refinable OpenSea Marketplace Harible Sama Nifty Gateway Nah ini Low network fee Refinable Autic creation Ya Harusnya Banyakan orang Gak ada lah Fitur ini lah Publicly audit Nah Refinable katanya Udah di audit Terus Content agnostik Community reward Sama dedicated Market brand Marketplace Komparison dia nih Disini Nah gini ya Teman-teman Gue sambil Komen-komen ya Gini Kalau mau beli Token-token BSC Yang begini Jangan yang gak jelas Gak jelas Iya Jangan apa Ya gue Gue gak bilang Koin-koin misalkan Pencat Atau SafeMoon Atau apapun Banyak kan sekarang Gue gak bilang Scam gitu Cuman Kalau kita mau Reset dikit Gitu ya Banyak kok Koin BSC itu Yang bagus-bagus Contohnya Mau Kayak gini Ini Udah wajib Wajib Punya lah Soalnya Ada yang komen Di komentar Youtube Si BSC itu Kalau ada token BSC udah Auto Scam Kata dia Gitu Kan gak Gak begitu Juga Mungkin gara-gara Baru Iya sih Gara-gara Baru Terus Gaspin yang murah Orang gampang Mereka bikin token Gitu Jadi Tapi Kalau liat Kayak gini kan Enggak lah Ini Legit Buat gue sih Lanjut Nah nih Token distribusinya Nanti total supply-nya Nanti 500 juta Nih 500 juta Token supply Nanti distribusinya Nih Gue pengen Merhatiin ini Token sell Berapa persen tuh Token sell Token sell ya Ini ya Biru Ini 20% Token sell oke Team 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 10 Oke Kalau team 10% Terus dia ya One year lock up Sudah deh One year lock up 20% Every 3 month Ini nih Nah ini sih Project Ini yang dibilang Si Bang Pihran ya Yang Lock up-nya itu Harus di atas 6 bulan Ya ya ini Di atas 1 tahun Habis itu Distribusinya Setiap 20 20% Setiap 3 3 bulan Jadi beneran Gak akan dijual Gak akan Bukan Raktul Ini Susah sih Raktul Aduh Gue Gue bingung Gue Kalau bisa Jangan tanggal 2-3 Ini lah Launchingnya Token gue Token gue Gak ada yang Moon Eh Kalau ada yang Moon Mau gue pindahin Kesini Sebagian Iya Bagus banget Ini Koin Baru Yang buat gue Bagus banget Gila Ini Ntar kebayang Gue itu Dipompom Lewat Youtube Si Mr. Beast Udah Mr. Beast Bikin konten Bikin MFT Di Refinable Wah Udah Bagus Bener Gue kayaknya Bakal geser Koin lagi Tapi malesnya Gini Gini Sambil ngobrol aja Gini Tengah 23 Itu jam berapa Rilisnya kan Udah tau Tau-tau Pagi-pagi Gue hari Jumat kan Iya Pagi-pagi Ah udah naik Seribu persen Nah itu Serunya disitu tuh Soalnya dia Nggak mau Ini Dia nggak mau Rilis jamnya Soalnya kata mereka tuh Takutnya ada bot Yang ini Yang siap-siap Makanya mereka Mau kayak Oke tanggalnya Disiapin Tapi jamnya nanti Ya Surprise dari mereka Gitu Jadi tunggu pemungguan aja Tunggu pemungguan Langsung Langsung Seribu Soalnya kalau misalnya Ada jam tuh Ya itu Banyak bot Yang berkeliaran Itu ya Bakal ini Bakal langsung Beli ini Soalnya Satu BNB deh Satu BNB deh Siapin deh Aduh gue mau geser Yang mana lagi Ini gue udah sebuah Post-postnya Udah ini Ini harganya berapa Pas lilasnya Nggak tau Oh ya bentar ya Ada Tadi Ini kan udah Diminin Tadi udah kita bahas Ini juga udah Nah ini Jadi token sale-nya Nanti 20% Karena ini public sale Nah Private sale-nya 0,03 Tapi ini yang dari ini Blockastalter Nanti di Apa Di PXW Nantinya harganya 0,033 Aduh Murah lagi Iya Tapi ini Ya ini Tergantung Kita dapet nggak di awal-awal nih 0,033 Makanya Ini tuh ya Lu Tadi Total supply 500 juta Kalian 0,03 Berapa Cuman berapa Berarti Berapa tuh 5 juta 15 juta kan 15 juta USD Market capnya ini Ketika public sale Itu 15 juta Udah pasti dipompong Itu Ngedemang 150 juta Yakin Gue ini Gue berani Karukan ini Gue kayaknya beli Tapi ngeliat dulu deh Kalau harganya udah 0,3 Ya Aduh Kayaknya berat sih Udah 10 kali lipat Iya Kalau misalkan 0,06 0,09 Masih oke lah ya Gue maksimal 0,1 lah Kayaknya 0,1 ya Iya 0,1 Masih ini ya Masih offer lah Gue mungkin Kayaknya gue bakal beli Satu BNB Gue korbanin Token lain lah Gue ambil dari Ada gue lah Ini gue kayaknya Bener Eh BNB berapa ya Sekarang BNB 7 juta Atau 8 juta SD nya berapa SD 500 ya 600 ya 600an Aduh 600 ya Siapin aja ini Satu BNB Udah Satu bulan Udah Ya ini 0,033 Moga-moga Dapet lah kita Gue sih 0,1 lah Masih oke Tahunya ini bangun pagi Udah 0,3 Mau beli juga Nah ini Udah ada kontak adesnya ya Tapi Kenapa Kalau si kontak adesnya Udah ada ya Belum Belum ada Makanya Orang udah repress-repress Nanti tanggal 23 23 tuh mesti siap-siap nih Siap-siap Mesti Mantangin telegram mereka Ada semen dekat Twitter Segala macam Mesti mantangin Pokoknya Satu BNB Siapin Di sepal Atau di trust malet Terus buka page Pancake Siap-siap Beli BNB Terus Tujuannya Kontraknya siap-siap Copy paste Nah ini roadmapnya Ya kita bahas ya Nah ini Quarter 1 Nah ini dia Masih quarter 1 sih Test net bounce Smart contract Yang biasa lah Buat Generate NFT kan Sama Token sale Oke Nah Quarter keduanya nih Nanti mereka baru Release nih Quarter kedua berarti Udah quarter 2 ini Quarter 3 Ada flexible royalty Governed portal Social features Sama quarter 4 Ya inilah Ada mobile support Ada 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 metaverse integration Mungkin nanti Bisa di Ini Apa MFT nya bisa dipakai Buat Game yang lain Nah ini nih Kita bahas timnya nih Founding team Ada Nick Chan Nah ini Foundernya Nick Chan Biasanya mereka Yang suka Bikin Event gitu Answer Amanya tuh Apa Question A Ditanya sama Nick Chan Terus Developernya Ini Engineernya Nah intinya jelas lah Tapi Ini orang Asia ya Orang Asia Banyak Banyak Kayaknya Itulah Enak Buat CJ Paling Sama advisor Siapa Ini si Advisor Ada Michael Gu Ya itu si Box Mai Youtuber Juga nih Kalau gak salah Iya Gue tuh Gue sebenernya kurang suka Sama dia Youtuber Tapi paling tidak Dengan adanya Si Si Michael Gu ini Dia terkenal banget Youtuber yang gue tau Tentang crypto Diadu Si Box Mining Sebelum gue tau Coin Biro Terus Lactepis Gitu-gitu Sudah Legit ini Sudah pasti Adoh Game like Ya Empaternya Nah terus ini Ya Investornya lah Ya Vintor Ventor Capital Gitu lah GVB Vintor Capital Apa Ya gitu sih Bang Revenable Ini gak usah Di ini ya Kesimpulan gue Aduh Wajib beli Kesimpulan gue Wajib beli Tapi disclaimer on Ya Tutup Disclaimer on Kayaknya gue Mau jual Cardano Buat satu BNB Seperti ini Lihat dulu lah Lihat dulu Kalau harganya Masih Dapet di harga 0,1 Aja gue masih Mau lah 0,1 Iya Tergantung harga ya Nanti ya Iya Tapi gue gak yakin Gue langsung Dipompom Yakin gue Orang lain Kalau kita kan Cuman ngandelin Tangan Mereka udah Nggak ngandelin Buat segala macem Gini Iya Makanya mereka Nggak mau Ini ada Nggak mau Rilis Rilisnya Gitu Jadi surprise Sudah Antisipasi Pasti Sudahlah Mereka Nggak tahu Siapa Kayak gitu Sama dulu Indodax Ketika awal Rilis Koin baru Tahu-tahu Dapet-dapet Mereka Nggak tahu Gimana Itu Tapi ini Mah enak Private sale Di kita Cuma 0,03 Tadi kan 0,03 Jadi Ini Yang ngedesain Ini Si box mining Dia tuh Youtuber crypto Udah dari zaman Kapan nih 2013 Kali Udah ada Dia udah tahu Dia ngedesain Gini Ngedesain ini Supaya Bagus Gitu Iya Iya Kalau misalnya Sampaiin aja Kenapa emang Nanti Kan pasti nanti Kalau di listing Nggak naik lagi Pastikan Iya Iya Cuman kan Aduh Gimana ya Gitu Ya lu Gini aja Udah naik 10 kali lipat Mau beli Nah itu Resikonya Rada gimana Gitu ya Walaupun bakal naik lagi Sih Gua yakin Akin naik lagi Mah ya Gak apa-apa Ya cuman kan Aduh Gimana ya Ya gimana Lu beli Di 0,3 Gitu ya Gitu Atau 0,3 Market cap-nya Udah Berarti Udah Sekitar 200 juta Gitu Jadi potensinya Gue lebih Betenya Gini lah Gitu Jadi gini Dari 0,003 Ke 0,3 Itu Gue yakin Cepat banget Tapi kalau 0,3 Ke 0,6 Ke 1 Dolar Itu susah Biasanya Soalnya market cap-nya Udah 500 juta Gitu Tapi walaupun Gue yakin Ini nyampe sih Bilion dolar Kecuali nanti ini ya Di listing di balance ya Pasti Kalau di listing Kalau di listing Di baris Lebih tinggi lagi Nanti Sebenarnya kalau jangka panjang Mungkin ya jangka panjang Gue yakin sih Ini nyampe sih 5 Apa 3 miliar dolar Kayak gitu-gitu 5 miliar dolar Nyampe sih kayaknya Kalau beli di Beli di 1 dolar pun Gitu Ntar ya Lu masih ada harapan lah 10 kali lipat Cuman kalau lu beli dari 0,1 Kan 100 kali lipat bro Kan sedih banget gitu Iya Jadi kalau gini Masalahnya gini Resikonya gini Kalau gue beli di 0,03 Gue enak tidur ini Iya Maksudnya Lu kemungkinan turun Gak ada Kecil banget Kemungkinan naik gede banget gitu Gitu Jadi Ya itu dia Kita liat Tapi menurut gue sih Gak tau lah Kalau gue sih Gue pengennya Gue dapet di harga maksimal 0,1 Maksimal gue pengennya ya Biar ntar kalau dia Ke 1 dolar pun Gue udah 10 kali lipat Kalau dia ke 10 dolar 100 kali lipat gitu Pengennya ya Tapi ya Gimana ya Susah juga Kalau lu gimana Vin Ya kalau gue sih Kalau masih ada peluang 10 kali lipat sih Mungkin masih mau sih Tapi resikonya Lebih tinggi loh Jadi gini Kalau lu di harga bawah Resiko Resiko lu Untuk Rugi Kecil banget Resiko untuk naik Gede banget Makin gede ke atas Makin kebalik tuh Resikonya Makin jatuh Lu lebih gede Makin naik lu Makin kecil Ya maksud gue Dibanding misalnya Lu tetap Kip di ada gitu ya Ada Masih ada kemungkinan 10 kali gak Enggak sih Eh bukan Enggak maksud gue Target gue Gak nyampe 10 kali lipat sih Berarti mendingan lu Pindah Iya Gue kayaknya Bakal Geser 1 BNB Mungkin ya Biar lumayan kerasa lah 1 BNB 6 juta 10 kali lipat 60 juta Lumayan 2 BNB 9 juta lagi Berapa sekarang? 9 juta 9 juta ya? 8 sampai 9 juta sekarang 600 Oh iya Lumayan Lumayan banget lah Pokoknya malah Yang namanya untung Lumayan lah Kalau udah 10 kali lipat Gue kayaknya Berencana Gue berencana beli Satu BNB Paling gue geser-geser Cardano gue udah mulai menipis Mungkin gue geser dari Macem-macem Dari Coti Dari band Gue banyak coin kan Gini aja Paling gue gini 25% 25% deh Dari Koti 25% Dari band 25% Dari ada Gue 25% Sisanya dari mana lah 25% Satu BNB Siapin lah Udah beli aja Daripada hanya Tiba-tiba Beledak 10 dolar Kan lo perih Udah ngebahas di Youtube Nggak dibeli Ngomong-ngomong Si Coti kenapa Turun terus Iya Kan dia dulu Emang kecil Kan dia dulu kan Sebenernya Udah nyampe 0,6 Mungkin koreksi lah Nggak tahu Gue terus terang Terlalu banyak token nih Sekalang yang gue perhatiin Gue nggak begitu Merhatiin Si Coti Sekarang Tapi foto lo Masih Paling banyak Masih Cardano Iya dong Pasti lah Itu Udah lah Gue udah dikit Cardano gue Udah nggak banyak Gue udah sekarang Udah banyak Beli Sitcoin Ini Mudah-mudahan Bangun tidur Ini Lihat ininya Bentar Lihat kontraknya Dimana ya Ntar ya Kalau di listing Lu tadi gue lihat Di telegram lu Ada itu ya Announcementnya ya Ada announcement ya Jadi Refine Nah nih Ada Refine Disini Ada sih Ini telegram Klik aja disini Refine Nanti Klik aja disini Nanti ke Bakal Ada nih Open telegram Oke Bakal nyampe Aduh Sudah Udah 77 ribu Iya Susah Kayak gini Ntar Telegram 44 ribu Iya Gue awal-awal gabung Itu masih 3000 subscriber Iya Belum mulai aja Kalau udah mau Dekat-dekat Udah pasti banyak Nungguin itu Gue berharapnya Itu dapet Addrop gitu Apa-apa Ini Ini sih mereka ada eventnya Cuman Susah banget sih Nggak beruntung Iya Event mereka Oke lah Gimana Cukup aja Cukup Cukup Mr. Beast Oke Tutup aja Kalipin ya Oke teman-teman Tadi berikut ya Penjelasan Bro Hans Untuk Koin Fine ini ya Yang kata Dedy Dibeli Tapi disclaimer On Iya Disclaimer On Oke Oke Mungkin cukup ya Untuk malam ini Oke Nanti kita Sampai lagi Untuk pembahasan Koin-koin selanjutnya Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Bye Bye Haduh Hans H Bye 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 Bye